Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin berbagi cara melakukan pengisian ulang atau refill tinta black pada catridge HP Dexjet in Advantage 1515 Saya lakukan dengan cara off power atau dalam keadaan mati ya guys, tanpa terkoneksi pada perangkat lain Tujuannya ialah agar menghindari deteksi sistem printer saja, yang biasanya kita disuruh untuk melakukan align in catridge dengan men-scan hasil printout pertama setelah melakukan pengisian ulang tinta Kita bersihkan dulu dengan tisu Kemudian kita suntik catridge-nya sampai penuh Biasanya kalau catridge dalam keadaan kosong, kita akan mengisinya 8-10 ml ya Tapi saran saya guys, kalau mengisi ulang tinta atau refill, kita jangan sampai menunggu tinta habis ya Karena itu akan mengakibatkan kerusakan pada catridge Dikira-kira saja guys, kalau seandainya perkiraan kita itu akan habis, lakukan pengisian ulang atau refill tinta Jangan sampai menunggu habis Dalam proses pengisian ulang tinta guys, ini dilakukan sampai penuh Terus sampai dengan nanti akan ada tinta yang keluar sedikit pada bagian lubang atas Nah pada saat ada tinta yang keluar, baru kemudian ditarik suntikannya sedikit Agar tinta tidak berceceran kemana-mana Dan juga untuk menghasilkan tekanan yang pas Sehingga nanti tinta akan mudah keluar pada saat kita gunakan Pada pengisian ulang tinta yang baik, itu nanti ketika sudah disuntik secara penuh Itu akan ada tinta sedikit yang keluar pada bagian head bawah ya Nah itu nanti kita akan bersihkan dengan menggunakan tisu yang sudah dicampur dengan air Nah ini pengisian ulang atau refill tinta sudah selesai dan siap digunakan Oke guys, itu saja berbagi dari saya channel seribu Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!